Bertempat di rumah salah satu tokoh masyarakat di Jati Baru, Cikarang Timur, kami siang, puluhan mantan Kepala Desa Sekabupaten Bekasi membentuk dan mendeklarasikan Purna Bakti Kepala Desa. Salah satu anggota yang terpilih sebagai Ketua Purna Bakti menjelaskan, Purna Bakti tersebut adalah perkumpulan para Kepala Desa Sekabupaten Bekasi yang sudah habis masa kerja dan ingin membangun Kabupaten Bekasi ke depannya. Bahwa para mantan Kepala Desa Sekabupaten Bekasi kalau kita sisimnya kompetisi dan bersaing dengan para Kepala Desa yang sekarang terpilih saya bilang jauh kemampuannya. Itu harapan saya sehingga saya akan merapatkan barisan kepada rekan-rekan yang memang mantan-mantan para Kepala Desa itu bagaimana caranya memikirkan Bekasi. Karena Bekasi ini perlu, ke depannya harus kita kawal, sebagaimana mestinya supaya bisa lebih maju lagi untuk kesejahteraan para masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan adanya Purna Bakti tersebut, Lam Zahir Tansyah, selaku Ketua dari Purna Bakti itu berharap, Kabupaten Bekasi bisa lebih maju untuk ke depannya. Tim Liputan Badar TV Bekasi Terima kasih telah menonton!